Masih dari Banyuangi, berikutnya mengenai wiselawan pancoran yang dipadati oleh para wisatawan. Tepat 1 Januari 2023, wisata pancoran waterpark dipadati oleh pengunjung yang mengebaskan waktu liburannya di awal tahun ini. Mereka pun merasa puas dengan fasilitas yang ada di wisata kolam renang tersebut. Apalagi, keseruan perwisata ditambah dengan adanya hiburan live musik dangdut dengan artis top kota gandrung. Seperti inilah suasana di wisata pancoran waterpark Krogo Jampi, Banyuangi, Jawa Timur. Para wisatawan sangat menikmati keseruan dan juga fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati seluruh fasilitas wisata seperti kolam ombak, kolam arus, dan juga kolam busa untuk anak. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat memancing di kolam pancing serta menikmati kano yang disediakan oleh pengelola wisata. Keseruan wisata semakin asyik ditambah hiburan live musik dangdut dengan lagu-lagu hit serta penampilan artis bumi belabangan yang sangat menarik. Mbak, untuk kondisi pancoran saat ini suasananya seperti apa, Mbak? Lumayan rame sih kalau buat liburan di sekeluarga. Soalnya cuacanya juga mendukung di sini. Hmm, gitu. Kenapa Mbaknya memilih pancoran untuk kunjungan wisata tahun baru, Mbak? Emang setiap tahun saya ke sini, soalnya enak. Dan wisatanya itu ya, gimana ya? Pokoknya enak dah buat liburan kita sekeluarga di sini. Kok namanya enak buat angkatan di kolam pancang? Seperti menurut Mbaknya, bagaimana kondisi pancoran saat ini, Mbak? Kondisinya sih aman-aman aja dan tempat kolamnya itu bersih dan rapi tempatnya. Untuk harga tiket di pancoran waterpark cukup kerjangga. Hanya dengan Rp25.000, pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas kolam yang ada di tempat wisata itu. Bahkan di pancoran waterpark juga dilengkapi dengan spot foto yang sangat menarik dan instagramable. Dipastikan, liburan di pancoran waterpark bakal seru dan mengasyikan. Kenapa Mbaknya memilih pancoran untuk berkunjung di wisata tahun baru ini, Mbak? Karena dari dulu memang pancoran ini tempat favorit keluarga kami. Jadi kami selalu tang kemari buat liburan. Oh, gitu Mbak. Untuk kondisi saat ini pancoran seperti apa, Mbak? Untuk kondisinya saat ini lumayan ramai dan juga banyak orang-orang yang menikmati suasana di sini dan cuacaan juga begitu cerah. Terus apakah fasilitas yang ada di pancoran saat ini sudah sesuai dengan yang Mbaknya harapkan, Mbak? Sudah, sudah banyak yang terpenuhi di pancoran ini. Jadi menurut kami ini sudah cukup. Kebersihan kolam dan juga seluruh area pancoran waterpark juga sangat terjamin. Selain itu, di pancoran waterpark pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner yang ada di rest area. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.